Pengakuan JND, siswa SMK yang membunuh keluarga mantan pacarnya di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara PPL, Kalimantan Timur Kalting. Tak puas menghabisi nyawa satu keluarga itu, Junaidi mengaku juga memperkosa jasad ibu dan mantan pacarnya pembunuhan satu keluarga di Babulu Laut, Penajam Pasar Utara, Kalting. Pada Selasa, 6 Februari tahun 2024 ini membuat geger warga, Junaidi tegak menghabisi nyawa lima anggota keluarga mantan pacarnya dengan menggunakan parang secara sadis. Ia langsung menebas dan membacok lima orang yang satu di antaranya masih anak-anak usia tiga tahun. Kelima orang itu terdiri dari pasangan suami istri bernama Waluyo dan Sri, kemudian tiga anaknya R.J.S.V. dan S. korban perempuan berinsial R. diketahui pernah menjalin hubungan asmara dengan Junaidi. Junaidi pun mengaku sempat memperkosa R. yang merupakan mantan pacarnya dalam keadaan sudah meninggal. Selain memperkosa R, Junaidi juga menyetubuhi jasad Sri, ibu dari ex-kekasihnya. Pengakuan Junaidi saat melakukan aksi kaji itu pun membuat gelang-gelang warganet tanah air video dirinya saat diinterogasi pihak kepolisian beradar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Junaidi terlihat ditanyai dua pria diduga polisi terkait dengan peristiwa pembunuhan tersebut. Kapolres PPU AKBP Suprianto menjelaskan bahwa pembunuhan itu dilakukan Junaidi menggunakan sebuah parang. Motifnya diduga adalah dendam dan sakit hati, Suprianto berujar. Sebelum pembunuhan terjadi sudah ada konflik antara pelaku dan korban masalah ayam. Korban juga diketahui meminjam helm pelaku dan belum dikembalikan selama tiga hari. Selain itu, dari keterangan keluarga, pelaku pernah menjalinkasih dengan R, tetapi hubungannya kandas. Diduga hubungan pelaku dan R tak direstui orang tua korban. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.